Oke kita dengerin, kita bakal dengerin cold start Cold play Cold play Cold startnya dari ZX25 Komentar, komentar Oke, balik lagi di channel AVTV sama gue Ekybrai Kita akan bahas ZX25R Jadi ini motor ZX25 Motor yang sering gue pake Sering gue pake harian juga Kali ini gue disini mau jelasin Sama gue mau cerita Gimana sih rasanya ini ZX25 Kalau dipake harian Posisi ridingnya gimana Konsumsi bahar-barkar gimana Terus sama kenyamanannya kayak gimana Gue bakal ceritain disini Ya gue bakal jelasin Apa namanya Posisi berkendara dari si ZX25 ini Untuk si ZX25 ini Buat harian tuh agak ini ya Agak sedikit nyaman lah ya kan Gak yang pegel-pegel banget Terus posisi step itu Sama kaki kita tuh pas gitu Gak terlalu nekuk, gak terlalu gimana Jadi kita tuh sedikit nyaman lah Jadi gak yang pegel-pegel banget Tapi karena ini stangnya under yoke Jadi pergelangan tangan kita tuh kadang Kalau macet Posisi macet itu kadang Suka yang pegel banget gitu Kalau macet Cuma kalau lancar sih enak Ya kan Gak ada masalah Buat joknya sendiri Si ZX25 ini Gak yang Keras-keras amat menurut gue Karena dia Busanya tuh lumayan tebal ya Cuma Sangat disayangkan sih Buat jok belakangnya Buat jok belakangnya tuh Apa ya Agak tipis menurut gue Jadi Kesian aja Kalau yang buat dibonceng Di belakang ini Tapi motor begini Enaknya sih Reading sendiri ya Gak usah Boncengan Gak usah gimana Nyamannya Nyaman sendiri sih Kalau motor-motor begini tuh Satu lagi nih Kalau motor 4 silinder Udah ganti lakot racing tuh Kita tuh kayak jadi Idolanya bocil-bocil di jalan Kita tuh kayak jadi artis tau gak Kayak Ada bocil nih Di pinggir-pinggir jalan Kita kayak Diminta keber Nah itu tuh Bocil tuh ada kesenangan Tersendiri tuh Dari bocil-bocilnya Kadang kalau gak kita kasih keber nih Apa Cemberut bocil lah Ya kan Kadang ngatain lah Gak jelas gitu kan Tapi kalau kita kasih keber Wah dia kadang pada tepuk tangan tuh Gimana ya kan Oke Kenal pot udah Sekarang gue mau bahas Kayak-kakinya nih Kayak suspensi Ya kan Suspensi Gak ada yang gue ubah Depan-belakang Masih standar pabrik Ya kan Mungkin ke depannya Gue bakal upgrade suspensi Depan Gak tau depan Gak tau belakang Ya kan Itu masih rahasia Nanti gue bikin videonya Ini suspensi Walaupun standar Tapi empuk lumayan Menurut gue ya Menurut gue empuk tuh Gak yang keras banget Gak yang empuk banget Pokoknya Apa namanya Standar lah gitu Udah mumpuni banget gitu Buat harian Suspensi belakang Belum gue ganti Masih standar pabrik juga Cuma Ya itu tadi Namanya bawaan pabrik Ya kan Pasti ada kurangnya Menurut gue Sok belakang ini Agak keras ya Cuma kayaknya Apa namanya Emang karakternya Motorsport begini tuh Sok belakang mungkin Dibuat agak keras Supaya gak limbung mungkin ya Tapi emang Yang gue rasanya sih Ini motor emang stabil sih Walaupun Sok depan-belakangnya Masih standar Limbung Enggak Pokoknya motor stabil Di bawah ngebutnya juga enak Di bawah pelan juga enak Ya kan Di bawah boncengan Cuma minusnya itu aja sih Kalau di bawah boncengan tuh Kurang nyaman Untuk yang di boncengan ya Tapi kalau yang di Yang bawahnya Nyaman Nyaman-nyaman aja Pokoknya motor kayak gitu Enaknya Di bawah sendiri deh Gak usah boncengan-boncengan ya kan Oke lanjut Dari Tadi kita udah bahas Sok Sekarang gue mau bahas Remnya Rem sama Kayak Sok Gak gue rubah Masih standar Dari pabrik Ya kan Depan-belakang Tapi menurut gue Sepengalaman gue Ini rem tuh Pakem banget Apalagi yang belakang Yang belakang tuh enak Empuk Di injeknya tuh empuk Terus juga Ini kan udah ABS ya Jadi lebih safety Kita kalau lagi ngebut Terus tiba-tiba Ada ibu-ibu sen kanan Beloknya kiri Kita tuh gak gecol Karena ABS itu kan Pokoknya Ini Walaupun standar Remnya menurut gue enak Apalagi diganti Yang kalipernya Yang udah Yang mahal-mahal Dan gitu Nanti sih next Kayaknya gue bakal Modif ini motor Modif Cuma Nanti gue bikin videonya lengkap Gak sekarang gue bahas Ya kan Oke kali ini gue mau bahas Mesinnya nih Mesin dari si ZX25 ini Ya kan Selama gue pake Mesin gak ada kendala apa-apa sih Mesin tarikan enak Semuanya enak Ya kan Cuma Apa namanya Kendalanya Dia itu tarikan awalnya Agak lemot Tarikan bawahnya Cuma Ditarikan atas Dia Mantep Jadi contoh Misalkan kita lagi lari nih Gigi 3 Lari misalkan 100 atau berapa Terus Ngerem Tiba-tiba ngerem Nah kita tuh Harus ngoper lagi kedua Seharusnya kan Gigi 3 Menurut gue ya Menurut gue tuh masih mampu lah gitu Nah itu dia Agak lemot tuh Kalau langsung kita gas Kecuali kita oper kedua Ya kan Baru tuh enak Terus Dari suhu Suhu mesin Yang selama ini gue pake Suhu mesin Kalau jalanan lancar Gak terlalu panas-panas banget ya Suhu sih normal Di indikator speedometer itu Selalu Angkanya tuh 90-an lah 90 derajat ya kan Menurut gue sih normal Untuk motor 250 cc Udah gitu Gak enaknya Kalau motor itu Kalau macet Kalau macet Suhunya agak meningkat Itu suhunya Panas sih menurut gue ya Apalagi Kalau riding Gak pake Sepatu Ya kan Pake sendal jepit Apa gimana Pake cahana pendek Wah itu Kalau radiatornya nyala tuh Kita tuh langsung Apa ya Kena angin dari Radiator Itu tuh Suhunya bener-bener panas Ya kan Jadi menurut gue Gue saranin Kalau lu mau Beli si JTG ini Mau riding pake JTG ini Gue saranin Lu pake Ini apa Sepatu Pake cahana panjang Ya kan Soalnya kan Safety riding juga Ya kan Masa motor udah proper Tampilan Pake sendal jepit Sama boxer Ya kan Lu mau mancing belut Di JTG ini Ada 6 speed Ya kan Emang rata-rata Motor udah Motor 2,5 tuh Pasti 6 speed Ya Gue mau ceritain Gimana sih Rasanya Dari gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Sampai 6 Itu gimana rasanya Jujur Gue belum pernah Bukannya belum pernah Gue jarang Jarang pake Gigi 6 Kenapa Lu tau sendiri lah Jakarta Ya kan Terus gue tinggal di Bogor Bogor juga Gak beda jauh Sama Jakarta Macetnya Ya kan Gue jarang Yang namanya Pake gigi 6 Paling mentok-mentoknya Gue pake gigi 5 Ya kan Gigi 5 Gigi 4 lah Itu udah Paling mentok-mentoknya Itu gigi Ya kan Start awal Gigi 1 Itu motor Enak sih Ya kan Namanya gigi 1 Enak sih Udah gitu Ini motor tuh Udah quick shift Jadi Gigi 1 Ke gigi 2 Tuh gak perlu Nginjek kopling Jadi kita kayak Kayak lagi balapan GP aja gitu Enak deh Suaranya Ya kan Udah gitu Kalo quick sister itu Bisanya dipake itu Di RPM 6000 6000 ke atas Kalo 6000 ke bawah Dia tuh kayak ngajol Kayak kopling Ya kopling gak dipencet Ya emang Gak dipencet sih ya Tapi emang begitu Rasanya Ngajol gitu Gimana sih Ngajol Apa itu ngajol Sekarang gue mau bahas Perlampuan Perlampuan Yang belakang Udah gue rubah nih Lampu belakang Gue pake yang model 3 in 1 Ya kan Jadi lampu sen Semua Stop lamp Apa ada disini Semua nih Ya kan Jadi gak ada tuh Sen-sen yang kayak Kuping Kuping gitu tuh Gak ada Gue liatnya Gak seneng aja gitu Jadi kayak gini tuh Lebih clean Lebih simple lah Menurut gue ya Terus Ini apa namanya Sparkboard Sparkboard tuh Gue copot ya Gue copot Cuma gue ganti Ini dudukannya Karena apa Buat dudukan plat nomor Doang ya kan Sebenernya itu bukan sparkboard Jadi ini tuh plat nomor aja Apa namanya Lebih kelihatan Lebih sporty banget lah Ya kan Kalo misalkan Sen masih Standar Terus pake Sparkboard Menurut gue tuh Agak kurang aja gitu Di jetek ini Lanjut ke lampu depan Lampu depan Bener-bener Standar Gak ada yang gue rubah Gak ada yang gue rubah Sama sekali Tapi menurut gue Ini lampu Agak terang sih Lampu jauhnya Lampu dekatnya Agak terang Udah lumayan lah Udah maksudnya Udah mumpuni lah Kalo kita jalan malam itu Jadi Udah gitu Lampunya juga udah LED Menurut gue sih Terang Udah cukup lah Menurut gue gitu Gak perlu diganti Cuma Nanti Suatu saat Pasti gue gatel juga sih Pasti gue ganti juga sih Lampu depan Biar lebih terang Lampu-lampu zaman sekarang Apa sih namanya Bilet-bilet gitu ya Gue ngerti dah Permasalahan lampu Nanti gue serahin aja Ke bengkel gitu kan Di jetek 25 ini Yang gue kagumin itu Kuncinya Kuncinya itu Dia udah immobilizer Immobilizer itu Ini di dalam kuncinya itu Ada chipnya Jadi Kita mau duplikat Ya kan Walaupun Masuk nih Kontaknya on Atau bisa nih Itu motor Nggak mau nyala Ya kan Itu Menurut gue Safety banget sih Ya kan Kan Kalau motor-motor Begini kan Kunci Apa Posisi kuncinya itu Di atas Besar kemungkinannya Gampang dibobol Sama maling itu Ya kan Cuma Kalau menurut gue Untuk si jetek ini Kuncinya udah immobilizer Udah cukup safety ya Nah untuk speedometer Kalau yang jetek punya gue ini Masih speedo yang lama ya Kalau yang sekarang Setahu gue tuh Layar Apa Speedonya tuh udah kotak gitu Jadi layar gitu Dia udah baru Udah full digital Ya kan Ini tuh jetek 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 Keluaran awal lah Ini Ya kan Masih jarum Ya kan Kalau di motor Kawasaki yang lain tuh Ini mirip kayak Versis Yang gue lihat ya Yang gue tau Di konsumsi bahan bakar jetek ini Cukup Ya lumayan irit sih Nggak boros-boros amat Cuma nggak irit-irit banget Ini tuh Di indikator Average-nya 1 liter 22 km Berarti 1 banding 22 Ya kan Menurut gue sih Untuk motor 2,5 ini Agak apa ya Normal lah Segini Ya kan Buat dipakai harian Saya baru saja diberikan Berita yang urgent Berita yang menurut Dan saya perlukan Semuanya Untuk berhenti Apa yang Anda lakukan Dan dengar Oke menurut gue Cukup ya Gue nge-review Singkat si jetek ini Motor sehari-hari Yang gue pake Ya kan Gue udah Gue cerita Sesuai pengalaman Pribadi gue Gue nggak ngelebih-lebihin Gue nggak ngurang-ngurangin Gue nggak ngejelek-jelekin Apa Si jetek ini Pokoknya Pure dari Opini pribadi gue Ya kan Gue nggak yang Gimana-gimana Oke Cukup ya Sekian Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channelnya AVTV Sama gue Eky Fray Tunggu video selanjutnya Sub indo by broth3rmax